suka membudidayakan ikan cupang ya gitu ya bahasa latinnya ikan apa ya gak tau saya nah ini satu kesempatan ini luar biasa loh ikannya bagus-bagus loh ini masih di ternak masih kecil-kecil ikannya oke guys untuk lanjutannya nanti bisa ngikutin Dedy bakal mereview semua tentang ikan-ikan ini ya jenis ikannya namanya apa gitu sekarang kan lagi viral-viralnya ikan cupang ini trendnya lagi trending gitu harganya juga fantastis banget gitu guys cupang ini ikan Indonesia ikan Indonesia tapi memang dipopulerkan oleh Thailand sama Vietnam tapi sekarang Indonesia juga tidak kutub blue kutub ini bukan filter ya mas ya air pump air pump terus ini is untuk penetasan penetasan artemia jadi beli telur artemia pakai wadah pemetasan nanti muncul udang kecil terus tersalur ke nanti diambil diambil udangnya aja dikasihkan ke ikan kurayak kanan selamat menikmati kemudian terus Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Denny Yudistira Di channel saya Petualangan si Denny Oke hari ini hari yang sangat berbahagia ya Kebetulan Denny lagi ada di Pasuruan Nah hari ini Denny mau men-explore Khususnya tentang budidaya ikan ya Sekarang apalagi ikan lagi viral-viralnya ya Khususnya untuk ikan cupang ya Kalau bahasa latinnya betta fish gitu ya Oke guys kebetulan Denny pas ada di Pasuruan Denny langsung datang ke rumah seorang budidaya Dan dia kecintaannya sama ikan luar biasa gitu ya Oke guys untuk lebih lanjutnya kita ikuti dulu Denny muat nyapa dulu buat temen-temen Dari Sabang sampai Merauke selalu dalam keadaan sehat selalu Oke guys jangan lupa like dan subscribe Karena like dan subscribe itu gratis Oke deh mulai masuk ke rumahnya Yang suka budidaya ikan ya gitu Assalamualaikum Yang punya nyetengah? Oh yang punya ini Halo mas kenalin saya Denny Pertolongan si Denny ya Wah luar biasa ya Kebetulan Denny sini kan dapat undangan nih Undangan bagaimana sih cara membudidayakan ikan cupang Dengan bahasa latinnya betta fish ya mas ya Iya bahasa globalnya lah betta fish Oh iya sebelumnya perkenalkan dulu Namanya siapa Dari mana Saya Nobal Nobal Abdullah Disini saya yang memiliki Pamdul betta fish Alamat teraceng Gantungan di tempatan Pangurjo Pasurwa Waduh Luar biasa ya Jadi selain membudidayakan Ini juga dipakai bisnis untuk jual beli juga ya mas ya Ya Belanjut kita ke bisnis Untuk awal hobi Hobi dulu ya Berarti hobi ini bukan hobi pas lagi viral-viralnya Atau sudah lama nih sebelum viral Kebetulan mulai dulu memang suka dunia air Dunia air itu tuh banyak suka dulu main aquascape Karena burangnya modal jadi Saya main cupang Oh gitu Tapi sebelum viral Habis main cupang Dapet tanah disikit viral ternyata Nah itu langsung di Totalitas untuk senangnya Wah luar biasa ya Apa jangan-jangan sampai nyelam air itu Nggak usah bernafas ya Oh gitu ya Namanya mas Mas Nobal Panggilannya Mas Dul ya Berarti diganti ya Kalau dulu Denny si manusia ikan Sekarang sidul si manusia ikan Makin jaga Wah luar biasa nih Denny mau banyak tanya-tanya nih ya Kenapa sih ini disebut ikan cupang Atau memang ini Nama khas dari pasuruan Atau memang Nama yang sudah melegenda Atau gimana ya Cupang ini Ikan Indonesia Ikan Indonesia Ikan Indonesia Memang ikan cupang Tapi memang dipopulerkan oleh Thailand Sama Vietnam Tapi untuk sekarang Indonesia pun Juga tidak kalah untuk Mempolurkan ikan cupang Wah luar biasa ya Di sana berkata Tapi kalau di Indonesia Ikan cupang Oh begitu Jadi ini yang Ikan yang sudah di display ini Pastikan ada prosesnya nih ya Prosesnya dari proses ternak Atau bagaimana nih Saya ingin tahu aja gitu loh Budidaya sendiri Budidaya sendiri Kita judulkan Anaknya kita rawat Habis besar kita display Mungkin ada yang minat Untuk melanjutkan rawat Oh begitu Berarti manggil Pak Mudin Dijodohkan Kobil tuh nikah Gitu ya Nah oke 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 Luar biasa ya Terus Ini apa ya Budidaya itu dari prosesnya Gimana sih Aku ingin tahu gitu loh Mas Dul ini Kalau Budidaya Seperti hanya Ikan-Ikan lain Cewek sama cowok Kalau cewek-cewek Gak bisa Kalau cowok-cowok Gak bisa Gitu ya Kita siapkan Satu cewek Satu cowok Habis itu kita judulkan Jodulkan Dan langsung kita campur Di suatu tempat Yang sudah kita siapkan Ayatnya Kita siapkan Terus itu Pakan Juga kita harus siapkan dulu Terus Kena ikan itu Habis ikan itu Sudah cocok Kita lihat Cocok cowoknya Sudah siap Ceweknya sudah siap Kita kesatuin Dua-tiga hari Ikan akan bertelur Habis bertelur Telurnya itu Yang merawat cowok Yang cewek Gak bisa merawat telur Jadi yang cewek kita angkat Satu sampai tujuh hari Itu ditunggu Sama yang cowok Habis netes Yang cowok Yang menjaga ikan Kalau ada ikan Buraya Kalau Anak ikan Cupang Yang sebut buraya Kalau buraya itu Tenggelam Yang lambat Yang cowok Oh gitu ya Ikan cowoknya Lampunin Naikin Ada yang Maka satu bulan Digabung sama Orang tua Yang cowok Ya Atau Kalau saya sih Biasanya 4 hari Sampai tujuh hari Saya lepas Saya Masuk ke kolam besar Untuk anak-anaknya Kalau saya gak bisa renang Jadi yang bisa bantuan Si ikan cowok Nah ini Denny mau tanya nih Kan identiknya Ikan cupang Biasanya kan dipakai tarung Nah ketika proses kawin Antara laki dan perempuan Itu Apa dia bertarung Atau bagaimana Siklus Untuk repodusinya Sebelum dikenal Ikan hias Memang ikan tarung Taruan untuk Sudara tarung-tarung Ikan Memang dulu Mencet kita seperti itu Tapi Memang Ikan cupang itu Ikan yang Istilahnya itu Memiliki wilayah Kekuasaan sendiri Bukan Bergerombol Jadi kalau Cowok ketemu cowok Dia pasti Fake Siapa yang akan menang Untuk menguasai wilayah itu Seperti itu Tapi kalau memang Ikan pasti ada Waktu nikahnya Jadi Kita Sesuaikan umur Si cowok sama cewek Emang sudah siap nikah Untuk bertelur Ya Kodratu Kalau cewek ketemu cowok Pasti Oh begitu Tapi Kita siapkan Umurnya Kita siapkan Sama kalau cewek Kelihatan telurnya Sudah ada Jadi kalau ikan itu Bertelur dulu Yang kembali Di perutnya itu Nandon telur Nah kalau sudah Ketemu cowok yang Pas sama dia Nah Dia akan Meluarin telurnya Disitu ada Pemijahan Sama si cowok Si cowok Melokut seperti ini Nanti telurnya keluar Nah yang itu Tukannya cowok Oh gitu ya Terus berarti Kayak semacam ya Kalau di dunia manusia Kan ketika melahirkan Yang merawat kan ibunya Karena ibunya punya asih ya Kok malah di dunia ikan ini Malah Si lakinya Yang menjaga anaknya Gitu ya Oh itu mungkin Oh gitu ya Karena mulai kecil Yang cowok Cewek itu Sudah Bawa telur Ikan cewek itu Mulai kecil Sudah produksi telur Semakin tua ikan Maka semakin banyak telur Nah Dia itu Banyak contohnya Ikan yang sudah Kayak ini Cewek kelihatan Di perutnya Sudah ada telurnya Iya Kalau sudah telur itu Keluar dari badan Di cewek Nah Kan kasihan Sudah mulai kecil Bawa telur Besarnya Akhirnya yang cowok Gantian yang rawat Oh begitu ya Nah ini ya Yang Dain mau tanyain ya Ini jenis ikannya aja Dain ini gak ngerti Mana yang laki Mana yang perempuan Itu dilihat darinya Apanya itu ya Kalau yang laki itu Kayak gimana Yang perempuan kayak gimana Kan kalau di manusia Sudah tahu lah ya Kalau laki-laki Ada ekornya ya Nah ini gimana Kalau dunia ikan ini Sangat gampang Untuk bedain Iya Gimana Kalau yang cowok Yang seperti ini Nah ini dilihat apanya ini Kalau cowok Dia lebih slim Daripada yang cewek Karena yang cewek Bawa telur Oh Berarti Kalau yang perempuan Suka diet Gimana Gak mungkin Gak mungkin Mungkin ada Bainan Satu dua Mungkin ada Tapi kita kelihatan Sama dasi Dari ikan cowok Lebih besar Daripada dasi ikan cewek Pakai dasi juga ya Ini dasi ada Dasi Oh itu Sirip ya Sirip bawah Sirip bawah ya Waduh Kalau pakai dasi Kalah orang bisnis ya Ya istilahnya dasi lah Ya gitu ya Istilah bahasa ikannya Kalau yang perempuan bang Pingin tahu saya Perempuan Yang mana Dia Lebih gendut Daripada yang cowok Dasinya kecil Sudah kelihatan telurnya Oh Gitu ya Luar biasa Luar biasa Nah Ini sudah tentang Jenis-jenis ikan ya Sekarang Denny mau tanya Tentang Di proses Bisnisnya ini Seperti apa gitu ya Nah ini Terutama di bisnis nih Ketika saman sudah Membudirayakan ikan ini Apa yang saman dapatkan Dari bisnis ikan ini Mungkin sedikit Sekilas aja Cerita aja Gak apa-apa bang Gitu Awalnya sih Mainsetku Untuk ternak Bukan untuk bisnis Iya Tapi untuk hobi Iya Pulang kerja Lihat ikan Stres ilang Iya Seperti itu Lambat laun Ikan viral Iya Malam-lama ikan viral Kita siap punya ikan Nah Kenapa gak Hobi dibuat bisnis Oh gitu ya Awalnya hobi Terus kita buat bisnis Untuk bisnis ikan Sangat lumayan hasilnya Oh begitu ya Apalagi Sekarang lagi pandemi Banyak orang mencari Kesibukan di dalam rumah Salah satunya Ternak ikan jupang Atau cuma Sekedar merawat Ikan jupang Iya Berarti Merawatnya harus Betul-betul Dengan hati Ini ya Pak ya Ya Apalagi sudah cinta Apalagi gak bisa Oh Cici Luar biasa Gitu ya Oke Ini mungkin Buat teman-teman Yang suka budaya Ikan Yang suka Mengkoleksi ikan Cupang Nah ini bisa datang Ke youtube nya Denny Untuk melihat Cara Mentreatment Ikan itu Jadi lebih baik Nah mungkin Ada tips gak Buat Teman-teman Subscriber Denny Yang suka Mengkoleksi ikan Supaya ikan itu Bisa tumbuh sehat Bagus Energic Terus dia lincah Itu ada gak tipsnya Dari bang Dulo ini Untuk tips ikan Ikan jupang Itu termasuk Ikan berair hangat Jadi Jangan sampai air dingin Dibuat Untuk Merawat ikan jupang Air juga harus stabil Enggak terlalu Panas juga Enggak terlalu dingin Biasanya diakal Sama Ketapang Daun ketapang Dan ketapang itu Fungsinya untuk Netralin atau Nyesuaikan PH air Ke ikan jupang Terus Kalau lainnya sih Gampang cuma Makan Teratur Jangan terlalu banyak Untuk kasih makan ikan jupang Jaga kebersihan air Kalau ikan jupang itu Pokoknya Air harus bersih Harus bersih Dan hangat Hangat Tidak terlalu hangat Tapi jangan sampai dingin Oh begitu ya Karena memang Ikan jupang Asli dari Asia Timur Oh Asia Timur Dari Ilimina Thailand Yang paling rame Indonesia juga Malaysia Singapura Begitu ya Berarti ikannya Ada sedikit Perawatan ya Maksudnya Perawatan khusus Terus yang kedua Sedikit manja Airnya gak boleh dingin Gak boleh terlalu panas Sedeng-sedeng PH-nya juga PH yang Islanya Bahasa kimianya Apa ya Mensesuaikan adaptasi Dengan Si Kondisi si ikan ini Dengan airnya ya bang Ya Oke Sekarang Kita masuk ke Sesi Berapa sih Berapa sih Jual ikan satu ini Dengan ingin tahu ya Nah Seperti sejenis ini Sampai jual berapa Ini Anakan dari Ikan giant Ikan giant Iya Ikan giant Giantnya Sunio Doremon Bukan Ya maksudnya Giant ikan besar Oh gitu ya Masih kecil Oh Masih 4 bulan 4 bulan Untuk harga Kalau masih 4 bulan Seperti ini Harganya 100 ribu lah 100 ribu Luar biasa ya Nah ini yang bikin Denny Apa ya Terkesima Ini kok punya nilai 100 ribu itu Dilihat dari apanya Kalau ikan giant Sama ikan pelakat lainnya Itu ada kelebihannya Iya Yang terutama Kelihatannya Ada dari ses Dari ses ikan Dia bisa lebih besar Daripada ikan cupang lainnya Yang kedua Umur dari ikan giant Pun lebih panjang Daripada ikan Pelakat-pelakat lainnya Oh begitu Iya Mungkin sekarang 3 tahunan Dia bisa hidup 2 tahun Atau 3 tahun Tapi Mati jodoh Itu Olawala Kita gak ada yang tau ya Nah Apalagi ini Ini jenis apa nih Wah Bagus banget ya Yang ini Nemu Namanya Ikan cupang Nemu 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 Tapi sudah masuk Multicolor semua Multicolor ya Tapi ini bukan Ini ya Hasilnya kaya Mungkin di chat Atau apa Oh gak bisa Pasti matilah Oh gitu ya Alami ya Dari Tuhan ini ya Ya mungkin Kita cuma yang nge-set Yang ngatur Tuhan Ya Nah Ini mentreatment Supaya Apa ya Istilahnya kaya Bulunya Siripnya Bisa berwarna-warni Ini juga dari Pengembangan ikannya Sendiri itu ya Para peternak Para peternak Biasanya untuk Ngakali warna itu Pasti ada Caranya Pasti kita Berusaha bagaimana Cari warna yang Bagus untuk Ternak kita Jadi Kalau ikan gelap Sama ikan terang Disatuin Hasilnya Oh Ya Ya Terang Tapi yang Full blob Yang ceweknya Full blob Bisa jagus Ya itu Oke 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 Dan ini sudah tahu Berarti ini Dipakai Mengakali dengan Proses Perkawinan silang Ya Antara warna Kalau dengan Ikan yang merah Disilangkan dengan Ikan merah Hasilnya juga merah Gitu ya Jadi Merah Ketemu hitam Gitu ya Hmm Oke 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 Berarti sama Prosesnya kayak manusia Ya Orang Afrika Nikah dengan orang Asia Gitu ya Seperti itu ya Kurang lebih lah Kurang lebih seperti itu ya Oh luar biasa Berarti ini Dari Jejeran ikan ini Mereka punya harga Masing-masing ya Ada harga masing-masing Yang paling mahal Denny ingin tahu Yang paling mahal Paling bagus Paling terfavorit Paling terspesial Paling mahal Sebenarnya Yang tadi Yang di atas Oh yang di atas tadi Oh Dia Sekarang lagi naik daun Oh naik daun ya Warna yellow Mungkin kalau disini Yang yellow ini ada Ikan koi Iya Dia kayaknya giant Iya Ada kuningnya Hmm Dia masuk koi Merah hitam Tapi Di badannya juga ada Warna kuning Oh gitu Mungkin kalau dijual Kisaran harga Bisa 200 ribu Oh gitu ya Bisa 200 ribu Ya harganya sih Tidak terlalu murah Yang masih 100-200 Ya istilahnya Masih di bawah Angka jutaan ya Tapi kalau saya lihat Di TV itu Sampai jutaan-jutaan Atau kan Masih prosesnya Dari sini juga Iya Sebenarnya sama Sama ikan cupangnya Tapi genetiknya Dari farm lainnya itu Mungkin dia sudah Main lama Dan genetiknya Ikannya memang sudah Berkualitas Sudah jamin lah Itu Bisa jamin Ikan saya Di ternak Bakal jadi ikan bagus Itu Peternak sudah bisa jamin Kalau saya kan masih Pemula Oh begitu ya Yang harga standar Luar biasa Luar biasa Berarti sudah Dari hobi Disalurkan Menjadi bisnis Dan budidaya Juga yang berterna Banyak Wah luar biasa Ini Denny mau tanya lagi Ini media marketnya Sampai lewat mana Mungkin dari Mulut ke mulut Atau sampai Mengonline kan Atau Apa gitu Kok Tiba-tiba orang bisa Jujuk Datang ke sini Atau gimana Kalau media marketnya Saya Sering lewat youtube Oh lewat youtube Lewat facebook Lewat facebook Kita kenal Lewat facebook Kita Bagikan foto Ikan-ikan Lewat facebook Habis facebook Nanti dia mau mantau Lihat WA Habis Nomornya Nanti kalau ada Ikan-ikan baru Nanti buat status Dia bisa lihat WA Bisa datang lagi ke rumah Lagi Luar biasa Oke bang Dulo Denny Sangat Apa ya Sangat Antusias lah Dengan semangatnya Mas Dulo Terutama untuk kecintaan Ikan Betafis ya Terutama untuk Pengembangan Serta budidaya Mungkin Mas Dulo Mau ada Kata-kata Terakhir Enggak Buat teman-teman Supaya Biar dia Termotivasi Dan semangat Terutama Untuk Apa ya Selain merawat Ikan Menjaga ikan Kalau bisa Membudidayakan Juga Untuk bagi Pemula Pemula Yang ingin Masuk ke dunia Jopang Jangan ragu Hasil Usaha Tidak akan Menghianati Hasil Jadi Kalau ikan Nanti bisa Naik turun Naik turun Insya Allah Ikan Jopang Tidak seperti Fenomenal Yang memanakan Batu Ake Atau apa Karena Ikan Jopang Ada legalisinya Sendiri Setiap Bulan Atau setiap Tahun Pasti ada Event-event Menarik Dari ikan Jopang Dan warna Pun juga Berkembang Dari pertenak Pun Ikan Jopang Itu Dia mengikuti Jaman Ikan Jopang Tidak menonton Warna merah Terus Tidak menonton Warna ungu Terus Dia bisa Kompel Warna-warna Yang lainnya Berhitung Dan untuk Jenis pun Jika mengikuti Jaman Untuk Jopang Sangat Sangat bagus lah Apalagi Untuk buat bisnis Dan jangan ragu Untuk memulai bisnis Ikan Jopang Oke Luar biasa Terima kasih Mas Dulo Oke Dari Denny Petolangan Si Denny Denny Cuma bisa Mendoakan Buat Mas Dulo Sekeluarga Serta usahanya Dan semangatnya Untuk budidaya Ikan ini Makin sukses Dan berhasil Ya Mas Dulo Ya Sangat-sangat Ini sebab Youtubenya Semakin Laku Semakin banyak Viewer Youtube Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Subscribe Oke Terima kasih Mas Dulo Oke